Sementara itu, calon wakil wali kota Surabaya nomor urut 2, Mujiyaman Sukirno, juga terus menggalang dukungan untuk memenangkan kontestasi pemilihan wali kota Surabaya. Dalam kampanyenya, Mujiyaman berjanji akan memperbaiki fasilitas rusunawa yang lebih ramah bagi difabel dan lansia. Janji tersebut terucap saat calon wakil wali kota Surabaya nomor urut 2, Mujiyaman, melakukan kampanye di rusun dupa bangun rojo. Pas kondiat fasilitas yang ada, Mujiyaman mengatakan ada sejumlah fasilitas rusunawa yang masih kurang, salah satunya yaitu fasilitas lift yang merupakan fasilitas penting bagi lansia. Sementara itu, warga rusunawa dupa bangun rojo dengan berbaik rencana program paslon nomor urut 2 ini. Bahkan, warga berharap juga disediakan fasilitas olahraga di dalam kompleks rusun serta fasilitas-fasilitas rusunawa yang rusak bisa segera diperbaiki. Rusun ini harus kita perbanyak. Ini adalah model ke depan bahwa kita bangun saudara-saudara kita yang belum punya rumah, kita bangun rusun yang manusiawi. Jadi, diusahakan ada liftnya, karena sekarang yang umurnya sudah 60, naik tangga sudah berada, kita akan perbaiki itu. Saya kira itu, kita prioritaskan rusun-rusun ini harus menjadi manusiawi, tempat hidupnya orang mulai kecil sampai tua, kalau bisa sampai meninggal itu juga layak. Saya kira gitu ya. Ini lebih ramah lansia ya? Ramah lansia, ramah anak-anak ini yang kita terserahkan. Ini rencana yang program yang bagus. Dan ada program yang menyatakan bahwa nanti ada uang pembangunan. Itu akan diserahkan ke RTP. Dan nilainya 150 juta per RTP per tahun. Nanti bisa untuk pembangunan rusun. Meskipun rusun ini sudah tanggung jawab umpuk, cuman untuk yang lain-lain kan, sosialitas umum ini kan tetap kita suadaya. Apu itu pembangunan musola atau yang lainnya tetap suadaya masyarakat. Dan itu nanti bisa digunakan untuk kemasalahan-kemasalahan, untuk pembangunan rumah sosial yang lebih baik. Warga berharap kepada pasuan nomor urut dua, Mahfud Arifin dan Nujyaman, dapat membuat Surabaya menjadi kota yang lebih baik, pembangunan dilakukan secara merata, dan warga lebih sejahtera. Via Irmar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.